Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan, di belakang saya ada banyak sekali calon penumpang yang terpaksa ditunda keberangkatannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, ya pemirsa, Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk sementara ditutup oleh pihak Angkasa Pura I. Penutupan sementara itu disebabkan oleh erupsi Gunung Raung yang membawa abu vulkanik yang berpotensi mengganggu penerbangan di sekitar Bandara Juanda. Data dari pihak BMKG Bandara Juanda mengatakan bahwa abu vulkanik hasil erupsi Gunung Raung tersebut telah berada di atas langit Bandara Juanda pada ketinggian sekitar 8.000 meter atau sekitar 8.000 kilometer. Itu artinya penerbangan sangat-sangat berpotensi terganggu. Sementara itu, dampak dari penutupan sementara ini yaitu ada sekitar 222 penerbangan dari 16 maskapai yang terbaik itu kedatangan maupun keberangkatan terpaksa ditunda. Nah, untuk keberangkatan itu totalnya ada 9.766 calon penumpang dan untuk kedatangan ada 18.178 calon penumpang yang harus menunggu keberangkatan dan kedatangan mereka. Tadi saya sempat mewawancarai salah satu calon penumpang yaitu Pak Basir. Pak Basir mengatakan bahwa beliau sedikit kecewa dengan bandara Juanda karena siang tadi mereka dari pihak bandara itu mengatakan bahwa akan melanjutkan penerbangan pada sekitar jam 20.30 tapi sampai saat ini belum jadi dan akan diundur lagi sampai sekitar jam 6 nanti. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak Angka Asapura 1 dan pihak bandara yaitu mereka memberikan pilihan kepada calon penumpang bahwa calon penumpang bisa memilih yang pertama itu bisa mengganti biaya tiket atau yang kedua bisa juga melakukan penjadwalan ulang. Nah untuk yang melakukan penjadwalan ulang pihak bandara menyediakan fasilitas berupa akomodasi dan penginapan gratis di bandara untuk yang terpaksa menginap di bandara. Ya pemirsa sekian reportase saya pagi ini dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Jawa Timur melaporkan.